Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Kita sebagai manusia tentu tak lepas dengan ujian dan cobaan Meski seberat apapun Tidaknya kita tidak berpaling dari rahmat Allah dan terus berserah diri kepada sang pencipta Ingatkah saudaraku semuanya tentang kisah Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan paus? Kala itu Nabi Yunus telah diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah Nabi Yunus meminta kepada penduduk kota tersebut untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala Akan tetapi para penduduk kota tersebut menolak mentah-mentah ajakan Nabi Yunus Dan tetap memilih untuk menyembah berhala Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus dengan olokan yang sangat pedih Mengetahui hal tersebut Nabi Yunus pun marah Karena penduduk di daerah tersebut tidak mau menerima petunjuk dari Allah Maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka Setelah menyampaikan wahyu tersebut Nabi Yunus pun bergegas pergi menuju arah pantai Yang kemudian menaiki kapal Padahal Allah belum mengizinkannya untuk pergi Penduduk yang menyadari kesalahan mereka dan yakin azab akan segera turun Maka penduduk tersebut kemudian bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Sehingga azab pun tidak diturunkan Namun nasi sudah menjadi hubur Dan Nabi Yunus pun sudah pergi meninggalkan daerah tersebut Dalam perjalanan menaiki kapalnya Tiba-tiba sebuah badai datang Ombak laut menjadi sangat dasyat Angin berhembus kencang Dan kapal yang penuh muatan tersebut berkali-kali hampir terdendam Meski muatan kapal sudah dikurangi namun masih tetap saja Kapal kelebihan muatan dan berkali-kali hampir terdendam Sehingga para penumpang pun berunding untuk menentukan salah satu dari mereka untuk dibuang ke laut Undian pun dilakukan dan ternyata keluarlah nama Nabi Yunus Namun penumpang lain tak ingin Nabi Yunus yang dibuang ke laut Lalu dilakukan undian yang kedua Lagi-lagi nama Nabi Yunus yang keluar Sampai tiga kali undian Tetap nama Nabi Yunus yang keluar Akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk menceburkan diri ke lautan Saat itu Allah mengirimkan ikan nun atau paus Untuk menelam Nabi Yunus tanpa merobek daging maupun mematahkan tulangnya Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan paus tersebut dalam beberapa waktu Dan dibawah mengaruni lautan Karena menyadari kesalahannya Maka Nabi Yunus yang tengah berada dalam perut ikan paus terus berzikir kepada Allah untuk memohon ampunan Karena lampunan zikir yang dipancatkan oleh Nabi Yunus membuat perut ikan paus menjadi mual Akhirnya dimuntahkanlah Nabi Yunus di suatu tempat yang sudah Allah tentukan Lalu zikir apa yang dibaca Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan paus Yakni zikirnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dalinin Tidak ada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim Apa keutamaannya? Yang pertama adalah pengakuan tauhid dan pengakuan kita akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua adalah pengakuan atas dosa yang pernah kita lakukan Yang ketiga permohonan ampun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat memohon kemudahan saat mendapat kesulitan Misalnya adalah masalah harta benda, kekayaan, rumah tangga, hutang, dan lain sebagainya Lalu yang kelima adalah doa atau permintaan apapun Insya Allah akan lebih cepat dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kapan waktunya? Utanganya dibaca setelah selesai sholat subuh sebanyak 40 kali tanpa putus Saat membaca zikir ini Hendaknya pikiran kita memfokuskan pada satu masalah yang saudara-saudara semuanya ingin segera selesaikan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan kita dalam waktu dekat Bagi saudara-saudara yang ingin lebih cepat diberikan jalan keluar oleh Allah Sebaiknya dikerjakan setiap waktu Kapan pun dan dimanapun Perbanyaklah membaca zikir Nabi Yunus ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan urusan dari saudara-saudara semuanya Amin, amin, ya rabbala alamin Wallahu alamu so'af Sampai ketemu pada materi berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!